Intro Satu unit eskavator ini diterjunkan untuk membersihkan sampah di tempat pembuangan sampah sementara Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerbon, Sabtu pagi. Tumbukan sampah ini sangat mencemari lingkungan, khususnya mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas di sekitar terowongan tol Setupatok. Setidaknya 14 dam truk disiapkan untuk mengangkut tumpukan sampah ini. Pasalnya volume sampah yang datang dibanding yang diangkut oleh kendaraan, setiap bekannya tak sebanding hingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Petugas Dinas Rinkorn Hidup Kabupaten Cerbon mengatakan, pihaknya berusaha menguras habis tumpukan sampah yang meluber ke badan jalan. Kedepat diharapkan ada kerjasama yang baik antara Pemdes, masyarakat, dan dinas untuk meminimalisir tumpukan sampah. Hari ini kita turunkan 14 bulit armada untuk menguruskan di desa Setupatok. Kedepan, Setupatok juga akan melakukan upaya kerjasama pelayanan rumah dan kita. Harapannya ketika ini sudah dibersihkan, tidak ada lagi yang namanya penumpukan-penumpukan sampah di jalan, di sepanjang jalan Setupatok meluncur desa-desa yang lainnya. Harapan untuk semua desa agar semuanya itu melakukan upaya penahanan sampah. Dan ketika desa ini sudah melakukan upaya penahanan sampah, output yang belum ter-cover, bisa melakukan upaya kerjasama dengan kami, dengan Dinas Rinkorn Hidup. Alhamdulillah ya, pada hari ini telah diangkut sampah yang memang sudah menggunung di wilayah kami, di wilayah desa Setupatok, yang mana kami sudah berisau yang maksimal mungkin, akan tetapi baru hari ini bisa kerealisasi dan atas perusamanya kami terima kasih kepada Dinas Rinkorn Hidup yang sudah merespon kejuan dari kami untuk pengakutan sampah di desa kami. Yang mana desa kami di sini bukan wilayah kami saja, akan tetapi dari tetangga desa juga membuang sampah di area penembuangan sampah di desa Setupatok. Sementara itu, masyarakat dari luar desa pun diharapkan dapat menyadari keberadaan TPS di desanya masing-masing, sehingga tidak ada lagi warga yang membuang sampah di luar TPS yang telah ditentukan. Wahibisana, RCTV, Curubon.